Saksi Dede akhirnya muncul ke publik setelah dilaporkan ke Bareskrim dugaan kesaksian palsu. Dede mengaku dipaksa oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan kesaksian di kasus Fina dan Eki pada 2016 silam. Bahkan Dede terang-terangan menyebut kesaksiannya berdasarkan skenario yang telah dibuat oleh ayah Eki itu. Hal itu diungkap Dede di kanal YouTube Dede Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 20 Juli 2024. Dede mengatakan tidak tahu sama sekali peristiwa itu. Ia mendadak ditelepon oleh Aeb untuk mengantarkannya ke Polres saat malam ahri. Awalnya Dede mau mengantar Aeb ke Polres karena Aeb tidak tahu jalan di Cirebon karena Aeb perantau. Dede bertanya untuk apa Aeb ke Polres dan dijawab jadi saksi lantaran anaknya Rudiana meninggal. Dede yang tidak tahu apa-apapun diminta untuk ikut-ikut saja. Dede mengatakan Aeb dan Rudiana sudah saling bicara satu sama lain. Kesaksiannya delapan tahun lalu, kata dia adalah skenario yang sudah disusun Ibtu Rudiana. Dede mengaku tidak mau memberikan kesaksian palsu tapi takut menolak. Kini, Dede mengakui siap berurusan dengan hukum atas kesaksiannya. Pasalnya, diketahui bahwa saksi Dede dan Aeb ini dilaporkan. Dede Mulyadi juga menyinggung bahwa ada kemungkinan Dede bakal jadi tersangka. Dede mengaku sudah mengetahui resikonya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.